Selamat pagi, nama saya Rexro Mario Carlo, saya dari kelas 11 tempio 2, absen 33, akan menjelaskan cara menetapkan skala proses produksi. Pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan produk apa yang akan diproduksi. Untuk contoh penjelasan ini, saya akan mengambil contoh memproduksi masker kain. Lalu, setelah menentukan produk apa yang akan diproduksi, kita menentukan bila kegiatan proses produksi produk yang kita pilih akan dimulai. Berapa jumlah produk yang akan diproduksi? Jumlah produk yang akan diproduksi itu bisa ditentukan dengan dua sifat. Yaitu sifat yang terputus, yaitu berdasarkan jumlah pesanan, dan kedua, itu secara terus menerus. Secara terputus itu kalau sekarang itu contohnya seperti toko-toko yang pre-order. Kalau terus menerus, itu adalah toko-toko yang memproduksi secara terus menerus dengan memprediksi penjualan. Jadi, bukan berdasarkan pesanan, berdasarkan ramalan menjualan. Lalu, jumlah produk yang akan saya ambil dalam contoh ini adalah 100 produk, yaitu 100 produk masker kain. Lalu, betapa besar jumlah dana yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut. Jumlah dana yang dibutuhkan itu mesti ditentukan dari beberapa hal. Lalu, pertama, gaji tenaga kerja, misalnya, lalu tempat sewa, peralatan, lalu bahan baku, dan lain-lain. Misalnya, produk masker, kain saja ini, jumlah tenaga kerjanya cuma satu orang, jadi 3 juta rupiah. Lalu, ditambah peralatan, yaitu mesin jahit 3 juta rupiah, pemotong kainnya 50 ribu. Kainnya 10x10 meter itu sekitar 100 ribu. Lalu, benang 2 roll 25 ribu. Jika ditotalkan, yaitu 6.175.000. Saya mengambil contoh, saya tempat produksinya di rumah sendiri, yaitu produksi rumahan. Jadi, tidak ada tempat sewa. Lalu, jika sudah dapat jumlah dana yang dibutuhkan, kita harus menghitung berapa tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi produk ini. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan itu mesti seimbang dengan jumlah produk yang akan dibuat. Misalnya, saya membuat 100 produk masker dalam, misalnya, 5 hari. 5 hari berarti 20 masker per hari. 20 masker per hari itu, misalnya, butuh berapa tenaga kerja untuk membantu, gitu. Jadi, jangan, misalnya, seribu produk per hari, tapi jumlah tenaga kerja hanya cuma 1. Maka tidak realistis. Pertama, skala proses produksi ini harus ditentukan sesuai dengan realitanya. Biar skala proses produksi ini sedekat-dekatnya dengan realitanya. Lalu, peralatan apa yang diperlukan? Peralatan apa yang diperlukan itu peralatan yang diperlukan dalam proses produksi. Misalnya, kalau membuat makanan, ya, misalnya, panci, pombor, spatula. Misalnya, peralatan yang saya ambil dalam produksi saya ini itu mesin jahit. Itu mesin jahit. Mesin jahitnya, kan, untuk menjahit maskernya. Lalu, pemotong kain. Pemotong kain untuk memotong kainnya. Lalu, yang terakhir adalah berapa tingkat kesediaan bahan baku yang diperlukan? Tingkat kesediaan bahan baku itu artinya untuk, misalnya, kan, tadi berdasarkan jumlah produk yang akan diproduksi. Nah, jumlah produk yang akan diproduksi itu misalnya 100. Ya, berarti bahan baku yang diperlukan itu berapa banyak? Misalnya, untuk membuat masker, Untuk satu masker itu membutuhkan kain 10 x 10 cm. Berarti kalau 100 buah, berarti saya membutuhkan kain 1000 x 1000 cm. Atau 10 x 10 meter. Lalu, benangnya, benang untuk menjahitnya. Benang untuk menjahitnya, kita misalnya, butuh berapa untuk membuat 100 masker? Itulah langkah-langkah dalam menetapkan skala proses produksi. Tetapi dalam menetapkan skala proses produksi ini, kita mesti sesuai tujuan kita pertamanya. Misalnya, tujuan kita pertamanya itu untuk menjual ke semua kalangan masyarakat. Berarti kalau kita bikinnya dengan kain terbagus, dengan kain termahal, maka kita tidak bisa jual ke masyarakat semuanya. Lalu, penetapan skala produksi ini mesti harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Maksudnya, penetapannya ini tidak ribet. Penetapan skala produksi harus memberikan analisis dan klasifikasi tentang giatan operasi proses produksi. Itu saja dalam cara langkah-langkah menetapkan skala proses produksi. Nama saya Rekson Mario Carlo. Terima kasih telah menonton video ini.